Intro Baik pertanyaan selanjutnya Bu ya Datanya dari hamba Allah dari Batam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf saya mau bertanya Bu ya Di daerah saya Masyarakat atau tetangga saya pada memicarakan Sahabat saya yang menikah secara online Dengan alasan takut dengan covid-19 atau virus corona ini Pertanyaannya adalah apakah sahabu ya Jika menikah secara online dengan alasan takut akan virus ini Mohon penjelasannya Bu ya Tujuannya apa menikah Kalau tujuannya untuk dihalalkan Begitu mudahnya kalau orang ngerti ilmu fikir Kalau tujuannya hanya biar viral Saya nikah dengan cara lain biar viral Karena ini zaman-zaman covid ya Saya nikah pun saya hubungan dengan covid Covid-19 kalau tujuannya begitu malahin cerita Kalau hanya untuk menghalalkan sebuah pernikahan Oh begitu mudahnya Tidak perlu pakai internet Tidak perlu pakai telepon Tidak perlu pakai zoom Zoom hanya menyaksikan saja Tapi tidak sebagai menyaksikan dari jauh misalnya Kalau anda ingin nikah di sini kok Saya kenal dengan mempelai laki-laki Kemudian anda tadi Ustaz Saekhu kenal dengan mempelai Mempelai Wali Sudah selesai Walinya mewakilkan kepada Ustaz Saekhu Kemudian mempelai lakinya mewakilkan ke saya Akan nikah di depan pondok Di zoom atau dimasukkan televisi Sedunia yang lihat kok Tidak usah repot kok Dengan dua saksi santri Beres Bahkan bisa saja anda setiap Kalau menikahkan anak anda di Mekah Bisa kok Tidak pakai duit Saya kasih nomor teleponnya Ini saya wakilkan Pas saya umroh sana Saya nikahkan di Mekah Dengan beres kok Satunya wakilnya laki-laki Satunya wakilnya wali Menikahnya di Mekah Andanya tidur di rumah Tidak pakai duit Habis itu saya telepon Sudah halal bulan madu Sah VK aku gampang Tidak usah aneh-aneh Tidak usah dibawa internet Tidak usah digampang Tidak usah covid Jadi kita ingin mempermudah umat Bisa jadi nanti di zoomnya Hanya untuk menyaksikan Kalau itu pasti tidak ada perbedaan Di antara para ulama Sahnya pernikahan dengan taukil Taukilnya wali Dan taukilnya mempelai pria Wakil dan wakil Tidak ada perbedaan Tapi kalau melalui jalur internet Televisu Ada khilaf Kenapa kita harus pakai khilaf Biarpun nanti Anda mengatakan sah Oh ada yang pasti Dan tidak ada khilaf Kenapa kau pusing VK itu mudah Jadi sederhana Anda mempelai pria Mempelai seorang laki-laki Mempelai walinya Mempelai seorang laki-laki Sudah laki-laki disaksikan Dua orang saksi Kemudian satu orang mengatakan Wakil walinya Wakil walinya menikahkan Hei fulan Aku wakil daripada papa ini Untuk menikahkan putrinya Kepada fulan disana Maka wakil Saya terima pernikahan fulan Untuk pernikahan fulan Untuk fulan Selesai Sah Dengan dua saksi Maharnya 100 rupiah Beres Halal Susah banget Jadi sebetulnya Permasalahnya VK itu mudah Kalau ngerti Tidak usah pakai internet Tidak usah pakai Zoom Tidak usah pakai ini Baru zoomnya Hanya untuk melihat Misalnya Di zoom Kaskiz Zoom Prosesi Pernikahan Agar yang lain Lihat boleh Tidak kena virus Nanti itu aman InsyaAllah ya Ini saja Wallah A'lam Bissawab Tidak usah